Halo semua, balik sama gue Lenoke, akhirnya Nikkei Guardians of Victory rilis juga ya Tapi ya mohon maaf, ini tuh terus aja gue tidak nge-record di jam 5 subuh ya Cuman gue penasaran, adakah diantara kalian yang emang bener-bener nunggu Nikkei jam 5 subuh dan langsung mainin si gamenya? Silahkan komen di bawah ya Tapi ya Nikkei dan gue langsung modul landscape sekarang, gue coba langsung di emulator Karena ya penasaran dan ada pengumuman di awal, itu soal masalah connection dan juga freezing si gamenya Semoga tidak terjadi sih disini ya Cuman ya kita langsung aja, touch to continue Terus aja gue taruh webcam gue di atas kiri karena gak mungkin juga gue taruh di bawah Dan juga untuk bahasanya bahasa Jepang dan juga untuk servernya South East Asia ya ini ya Intinya tuh kita jadi commander yang sekarat gitu ya Di model landscape ini juga ya, keren juga ya Oke oke bentar bentar bentar, untuk pakai emulator ini rada kagok Eh sinyal attack mereka yang warna merah-merah itu kan ya Subshooting, warna blablabla, reload automatically Oke reloadnya otomatis, itu saja Untuk sensitivitinya di emu kayaknya rada aneh deh Oke ini muncul si bossnya ya Divide this target to archive Jadi untuk boss ya harus bener-bener langsung di kalahin Biar langsung stage-nya beres kan ya Oke ini dia Tuh kan, kita gak fokus ke karakternya kan Ini game itu kita susah fokus ke karakternya loh Karena emang ya kalau mau optimal si damage itu harus manual ya Gue tadi gak merahatiin seriusan Kalau misalnya settingan maksimal ya harusnya gerak semua Kalau enggak itu kaku Itu perbedaannya Di game ini ada healer, juga tanker Soalnya untuk menghindari semua Kalau misalnya kita mau perfect itu ya Ngindarin si tembakan si musuhnya itu Seriusan sulit banget Makin disini tuh bener-bener makin banyak banget sih musuhnya ya Oke ada bar skill disini Kita tap Oh my god Oke nice Ada aneh disini Dan ini dia tipe ngecharge ya Oke harus di charge gitu, harus tahan gitu Kalau misalnya mau nembak Dan tentu saja disini ada rapi Tunggu sebentar, ini bukan settingan maksimal seriusan Atau jangan-jangan ini settingan maksimal tapi seperti ini gitu Tapi semoga tidak Ini bukan settingan maksimal karena kita bisa ngeliat settingan maksimal atau enggaknya dari rapi ini ya Dan kalau ada yang komen Bang ini gue sering force close Gue juga ini ngalamin ya pas nge-record ya Udah sekali nih Force close, entah kenapa tiba-tiba Tapi ya, kalau kita lihat disini antara rapi versi CBT dan juga rapi versi OBT Ini sepertinya tidak ada bedanya sih ya Untuk burstnya kita pakai dia Terus untuk burst yang keduanya Nah ini nih burst pertama, burst kedua Terus juga ya kalau misalnya urutannya benar Itu kita bakal masuk ke ultimate burst ya Oke kita pakai skillnya Anis atau burstnya Anis Ini dia Terus yang ketiga Oke burstnya rapi Rapi tipe burst tiga ya Jadi sekali lagi Untuk satu party kita harus ada Tiga jenis burst karakter Karakter burst satu, karakter burst dua, dan karakter burst tiga Dan setelah urutan yang benar itu bakal muncul full burst Dimana ini increase attack power ya Dan ya Untukannya seperti ini untuk full burst Terus juga ini tutorial untuk sniping ya Untuk karakternya ini ada tipe sniper Untuk sniper ini seru sih mainnya Shotgun fire last number blablabla Use to shotgun to defeat the enemy Ini untuk enemy yang benar-benar deket banget ya Berbeda sama yang sniper tadi Tentu saja Dan akhirnya kita menuju boss besar Setelah ini kalau gak salah beres tutorial ya Dan kita udah bisa ngambil email hadiah registrasi sih Untuk sekarang juga Cuman Belum bisa ngebukasi menunya ya Ya boss Boss besar Benar-benar besar di nique itu Ya bentukannya seperti ini ya Kayak boss trade Terus juga boss yang dungeon party Ya bentukannya seperti ini Oke disini ada weak pointnya Dan kita harus ngehancurin Weak point si bossnya terlebih dahulu ya Di burst gitu Oke Yes Untuk weak pointnya Yes Dan Ah ini dia Shooting down projectile Dan ini kita bisa kayak harus ngancurin dulu Oh mana ini Si proyektil Proyektil Si bossnya ini Dan Itu cukup sulit Karena itu tebal banget Ya ini bukan settingan maksimal nih Serisan Sorry ya Tapi Ya gue sekalian Kayak ngasih Perbedaan lah nanti ya Untuk settingan maksimal Atau enggaknya kayak gimana Nah ini warningnya nih Dan ini ya Ini yang paling bahaya sih Jadi kalau misalnya kalian party pun Ini yang fokus Yang bikin kita berbubu fokus ke battle nya Ini ya Apalagi pas party ya Jadi kalau misalnya sebelum Boss ngeluarin ulti Nah kita harus ngancurin Kayak si yang merah-merahnya Terlebih dahulu Rapi disini Bukan ngancurin deng Ngetapnya tadi ya Oh berlindung deng ya Berlindung ya Terus juga Boss 2 Dan scale lagi Boss Boss 3 Si misalnya kayaknya Gampang ancurin sama Boss nih ya Oh ini ya Demi next meet preparing special attack again Focus fire The mark must stop special attack Nah ini Nah itu dia Oke berarti Cara yang pertama Kita bisa Menghindari Pake cover nya Cara yang kedua Tadi kita ya Harus ngancurin Atau harus nembak Yang merah-merahnya ya Buletannya ya Semoga bener Semoga apa yang tadi Gue omongin Itu bener Kalau yang versi anime nya Kayaknya Kayak biasa aja sih Maksudnya ya Anime gitu Dengan fanservice nya Tapi Kayak gak Kayak gak berlebihan sih Yah buset Oh my god Dan ya Sekarang kita Ke halaman Awalnya Atau lobby nya ya Langsung disuguhin Sama rekrut disini Dan apakah bener Kita bisa kayak Nge-gacha Sekitar 100 Kali lebih kah Katanya Bisa ya Oke Gue suka sama animasi gachanya Ini tuh diapain sih Ditap doang Oh Disatuin Oke Koning Yang pertama ini Pasti kuning sih Kalau gak salah Dan ya Untuk Nike Jadi untuk Rarity yang R Atau rarity yang biasa Mereka Bener-bener tertutup Edan-edanan Tapi makin Kesana Atau makin tinggi Rarity nya Itu makin Wew banget ya Oke Neon Dan dia Dia salah satu Tier A Untuk Rarity yang SR Neon sama Rappi Oke Konek-koneknya Apa ini Kalau misalnya ada di tier list Yang atas sih ya Gue simpen ya Akunnya Oh Novel Tunggu Novel Dia termasuk tier tinggi Tapi bukan tier SS Untuk Novel Defender Dan itu tier S Untuk Novel Termasuk tier tinggi Oh wow Oke Anies Dan Gak ada Gak ada re-roll disininya Nope Ya Gak ada re-roll Jadi kalau misalnya Kalian pengen Bener-bener di Awal banget Ya Ngedapetin Karakter yang kalian pengen Contohnya volume Gitu ya Harus ngulangin lagi Untuk battle tadinya Kalau misalnya kita auto Disini Terusnya pake yang Novel Satu, dua, tiga Oke ini ada ya Dan juga sekarang Gue set ke high ya Dan ya Setelah gue pindahin ke high Dan disini gue harus update lagi Sekitar 647 MB Entahlah Karena ganti grafis kah Atau emang Karena pas tutorialnya beres gitu Tapi ya Sekarang kita di settingan maksimal Untuk Nike ya Yang serisan Pasti wew banget sih Oke Kita lihat perbedaannya ya Sama yang battle Yang sebelumnya tadi tutorial Sama yang setelah ini Kalau misalnya kita mau full screen Bisa Tentu saja Ini rapi wew banget sih Dan untuk hadiahnya disini Kita bisa langsung ambil ya Yang pertama nickname editing guide Maksudnya CBT item rilis Disel kan ini kan Ini masih bahaya Seriusan Belum-belum masih bahaya ya Cuman kalau kita lihat Atau mengacu pada tier list Untuk diesel Dia masuk ke tier C ya Untuk battle passnya ya Oke ini dia Untuk battle passnya Kita climb dulu Dan kalau misalnya Yang premiumnya disini Kita bisa ngedapetin Recruit voucher Langsung 5 biji ya Dan juga untuk High quality mode Oh oke Ini kayak fragmentnya Kayak gitu Ini skin siapa ya di? Skin diesel kah? Tadi gue udah ngambil hadiahnya Terus kita langsung Ke rekrut lagi disini Untuk rekrutnya Oke disini ada Ordinary Recruit Terus juga di Yang sebelah kanan disini Disini ada banner Yang kita ngechargenya Pakai game Yang berbayar Dan pasti kita Garanted ngedapetin Satu SSR ya Tunggu ini banner yang Ininya eventnya Belum keluar kah? Kayaknya belum ya Apakah harus menyelesaikan Chapter 1 dulu gitu Tapi ya sekarang Kita langsung coba aja Oke kalau misalnya Kalian nyari Carter cowok Salah satunya Ada Anderson disini Oke kita langsung aja Ke battle nya ya Disini ada Rapi dan lain-lain Ada kan perbedaannya ya Ada gak sih perbedaan Ini sentient maksimal Ada ya? Ada ya Untuk perbedaannya Atau harus di HP gitu Mainnya Harus sih ada Tapi ya Untuk skill neon Bus pertama Terus bus keduanya Kita coba Untuk diesel disini Dan bus ketiganya Diakhiri dengan Rapi Oke full bus Kalau full bus Saatnya keluarin Pas ada Ini sih ya Boss ya Cuman di battle nya Disini di emulator Ini gak 60 fps kan Pas disininya ya Sepertinya tidak Dan oke Itu boss nya Ya dari sini Gue tidak berlindung Sama sekali Kita keluarin lagi Neon Terus Diesel lagi Dan rapinya masih Cooldown Tapi ya itulah Kekurangan dari Versi landscape Nike Karena untuk Musuh nya itu Belum benar Jadi layarnya Besar kan ya Jadi kita harus ngekernya Dari kiri ke kanan itu Lumayan jauh Dan ya game ini Dirancang portrait Biar kita Ngemudahin Gak terlalu Kesana sini Gitu si corsair nya Jadi Ini game Emang game Portrait Tapi ya disini Kalau kita lihat Event nya ya Oke Event nya New commander special recruitment New commander Bla 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 Fight games Oke Emang Ya yang tadi Dan juga ada Sidiki Redemptional portal Dan ya Untuk Code rhythm nya Disini Terus aja Sudah ada Yang pertama Be my commander Oke disini Langsung aja kita Redemption Apakah Reward nya Belum-belum bisa Kita gacha Banyak kah Confirm Terus Yang kedua Ada Nike Love Terus Yang ketiga Ada My Nike Terus Yang keempat Ada Nike N 01 Oke Untuk Recruit voucher nya Dapet 1 Yaitu 350 Seperti itu Terus untuk CBT reward nya CBT reward exchange portal Karena gue tidak ikut CBT Kemarin Jadi Ya terus aja Gue tidak Dapet ya Sekarang kita coba lagi Bisa kah? Harusnya ada animasinya loh Disini Oh bisa sekarang ya Oke Game Masih banyak error nya Serius Masih banyak error ya Nah kenapa Tuh sebentar Btw pas gue baca Di discord Itu banyak yang Ini juga ya Untuk yang stage 2 Atau map yang kedua Chapter 2 ya Bukan chapter sih Map kedua ya 21 22 23 24 25 Itu Ini juga mudah Trahat banget sih Tapi Oh oke Gue dapet Belorta Tapi Iya gue tidak dapet Tier yang SS Disini Apakah Reroll kah Sepertinya Gue bakal Reroll sih ya Oke dapet neon lagi Btw Neon lagi Btw Kupinya 3 neon sekarang Bentar Itu rumor nya Gacha 100 kali di awal Itu dimana sih Atau gue belum nyampe lagi Kesitu 16.000 Kita dapet Kostum neon Iya kostumnya neon Terus yang ininya Dia 16.000 juga Oke Oh ini Daily Weekly Monthly ya Terus yang ini Ini ada yang gratisan Mass purchase campaign package 309.000 Ini kalau misalnya kita Ngebuka battle Pas disini ya 30 day supply 74.000 Untuk game Portrait sih Ini Mereka cukup berani ya Tidak Kayak jor-joran Kayak game-game lain gitu Di awal Di gachanya Kita habisin aja Ini 5 kali lagi Berarti emang Kita harus bener-bener Reroll disini Oke Kita skip aja Recruit again Bisa di skip Langsung Oke Dan Entah berapa kali lagi Oh iya Ini ratenya Gue belum ngeliat Loretnya itu berapa ya Wait a minute Ini koneng loh Seriusan ini koneng loh Lah Tier SS Oh gue keep kah Dia liter loh Tunggu atau gue Udah mencapai PT gitu ya Kita confirm ya Oh 4% disini ya Oh disini 4% Kayak Scarlet 0,833 tuh Dia itu kliter 0,9 Tapi dia tier SS sih ya Dia tier tinggi seriusan Cuman sebelum penutupan Kita upgradein dulu Untuk si karakternya Oke Minimal kayaknya Untuk nge-break Ruh Ini maksimal bisa langsung Level 40 loh Tapi kayaknya kita level 10-10in dulu kali ya Oke dia bar 1 Ini bar 2 Ini juga bar 2 Bar 3 nya Kayak ini Dan dia juga bar 3 sih Satu lagi dia Dan kita bisa Limit break Yes Dan kalau misalnya Mau nge-break terus Levelnya Berarti ya Ini harus Berberapa pake dupe ya Jadi naikin dari level Ya 120 ke 160 gitu Itu cukup Tinggi banget ya Perbedaannya Ada yang seperti idinya ya Jadi di waktu 2 jam doang ya Ini kita bisa Ngedapetin 2 Oke 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 untuk Auto nya disini Sudah kebuka ya Di kiri atas Dan Ini auto Gue gak tau ini auto apa Tadi gue gak baca tutorialnya Tapi kalau untuk yang Paling kiri Yang si kekerannya Diaktifin Ini full auto ya Jadi skill bars nya pun Ya itu Beber full auto Oke Neon Oke No fail Dan dia Maksudnya gue gak pake neon sih Karena ada 2 support disini Yang tier SS Slitter Dan juga neon Tapi Ya Untuk gameplaynya Sampai sebelum aja Jadi inilah Nike Untuk awal ini Masih cukup banyak kekurangan Ada error-error nya Kayak misalnya Force close Terus juga freeze Terus juga balik ke halaman awal Itu masih ada Error-error nya Dan juga gue gak tau Apakah ini game Abang sesuai dengan rumor kah Jadi bisa gaca 100 kali gitu di awal ya Entahlah Tapi daya grafis Jangan ditanya Ini game yang wew banget Cuman Sekali lagi Ini game Kesana-kesananya Try hard ya Jadi Ya emang Kita bakal Sulit fokus Pas battle Untuk fokus ke si karakternya Itu gak akan bisa Asli Terutama pas ngelawan boss Atau yang Stage yang X Yang tadi Karena itu Bener-bener full manual Gak ada auto nya Terus juga untuk party juga Tapi suka game shooter Terus juga game yang Tidak cukup santai Dan Wew banget Karena Ya disini Lihat ini Oh my god Silahkan coba Nike ya Udah rilis Dan gue bakal terusin nanti di live stream Ya kita live streamin untuk Nike ini Tapi ya Kalau suka videonya silahkan like Kalau suka channelnya silahkan subscribe Kalau saran dan klik di video komen di bawah Terima kasih dan sampai jumpa Bye bye Sampai jumpa